Remaja perempuan di Tebo, Provinsi Jambi mengaku berkali-kali menjadi korban ruda paksa Oknum Kepala Desa. Meski akhirnya dinikahi lama-kelamaan, Oknum Kades itu disebut tidak memberi nafkah dan menelantarkan korban. Kini korban akhirnya berani buka suara dan melaporkan perbuatan bejat Oknum Kepala Desa itu ke pihak berwajib. Korban berinisial IW, 15 tahun, melaporkan Oknum Kades berinisial H yang berasal dari kejamatan Sumai Tebo, Provinsi Jambi, Kepulres Tebo. Kakak kandung korban, yakni HR, saat dimintai keterangan pada Senin, 5 April 2021, mengakui bahwa seusai diruda paksa, IW dan Oknum Kades itu dinikahkan agar tidak menjadi aib di masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, Oknum Kades itu disebut tidak memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak bertanggung jawab. IW mengaku mengalami tindak pelecehan seksual di kebun sawit dan sebuah rumah kosong pada Januari 2021. Menurutnya, saat itu ia sudah berusaha melawan dengan menendang pelaku, namun usahanya sia-sia. Dia menyebut kepala desa itu terus berusaha melakukan pelecehan seksual kepadanya dan tidak menghiraukan IW yang saat itu merontah dilepaskan sambil menangis. Kakak korban HR mengaku sudah menunjuk kuasa hukum dari pos bakum dan melaporkan Oknum Kades itu ke Polrestebo. Namun, hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut atas laporan itu. Dirinya berharap perkara ini bisa ditangani lebih serius ke depannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!